Halo selamat datang kembali di Atwa Sultan buat materi sekarang ini adalah pembahasan berbeda lagi karena kemarin gue membahas tentang YouTube ternyata ada beberapa juga yang ada M untuk membahas YouTube juga kayak di sini eh karena gue selalu membahas yang menghasilkan pundi-pundi uang lagi Oke kita cari cuan lagi nih ini adalah untuk cara mengejar jam tayang kita menggunakan satu laptop ataupun lu menggunakan PC atau menggunakan handphone itu bisa Oke kita langsung ke dalam intinya ini adalah untuk cara kejar jam tayang ya Banyak yang menggunakan jam tayang menggunakan VPN ke dan kloning Chrome taruh kloning Chrome sampai 50 tab 1050 tab 60 cuma itu akan terjadi kebocoran pasti YouTube akan mengiranya itu adalah duplikat dari ataupun view yang tidak valid menggunakan kloning Chrome Oke jadi ini untuk cara pushnya ataupun cara kita kejar jam tayangnya Oke ini bisa dilihat dari channel klana karena ini adalah channel yang baru dibuat selama satu bulan kita video ini baru di-upload hanya 4 video Oke dan view sudah meledak ada yang sampai 2100 5600 Oke karena disini belum ada waktu lagi untuk menguploadnya mungkin akan mengejar jam tayangnya terlebih dahulu dan kita lihat ini adalah dari jamnya Oke kita lihat dari monetisasi sudah ada 336319 jam dan kita lihat dari analitik juga udah masuk nih 324 near time biasanya sampai 2000 sampai 1500 oke nah ini karena beberapa video yang di-upload lumayan viewnya meledak Oke ini adalah untuk cara pusat jam tayang dan ini masuk jam tayangnya tidak akan bocor jadi kita siapkan beberapa browser mulai dari Chrome ada Mozilla ada Firefox terus apalagi ada brave ada Vivaldi ada UC Browser pokoknya terus Opera Mini nanti silahkan dicari saja browser-browser yang bisa digunakan di komputer Oke ini untuk cara pusat PC nanti silahkan langsung masuk ke YouTube Oke ya usah menggunakan VPN kita kita gunakan Wi-Fi saja yang penting kita beda-beda browser dan beda-beda akun YouTube Hai percuma kalau di kloning itu akan terjadi kebocoran pasti jam tayangnya akan drop karena masih terdeteksi dalam satu perangkat Oke makanya kita gunakan beberapa browser walaupun kita satu IP lebih logikanya gini di saat lu ke apa di home di home di indium lukuk pergi ke warga ke apa ke indium ke Wi-Fi yang bisa kita beli voucher ibarat kita ke situ pasti itu menggunakan satu IP sedangkan yang menggunakannya itu banyak pasti mereka dalam satu beberapa orang itu misalkan nonton channel jadi komputer ataupun nonton channel apa yang lainnya itu pasti ada beberapa orang yang nonton di situ tetap itu akan terhitung karena beda perangkat Oke yang penting dalam intinya kita menggunakan beda perangkat ataupun beda-beda browser nih jangan di kloning koning sama ke lu mau menggunakan useragen itu akan sama saja akan terjadi kebocoran nih ya segala langsung login jadi selesai sorry 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 ini verifikasi ya bentar get verifikasi kode emailnya enggak gua loginin kita ganti aja emailnya hanya sediakan email yang banyak tupus jam tayang untuk kejar-jam tayangnya oke nanti silahkan disediakan beberapa browser lagi yang banyak ini agar lebih cepat tidak terlalu lama eh setelah login nanti silahkan di dari story story ya udah kosong kalau dimatikan itu nanti silahkan yang mau dioplas dulu videonya bisa misalkan kita akan mencari sebuah channel yang setipe misalnya kita akan membahas tentang channel kita itu adalah bahas tentang motor klana mungkin kita bisa lihat dari channel apa yang lain review motor deh review motor review motor eh Mio deh eh yang ini misalkan nanti mau channel apa lagi review trail ini kita cari review motor road race misalkan contoh seperti itu ya nih sekarang kita masuk ke video ini biar apa fungsinya biar ini sering gua gunakan makanya analitik ataupun rekomendasi video pun akan lebih bagus nantinya nah misalkan lu bisa tonton ini sudah selesai baru kita masuk ke video kita sendiri oke contoh misalnya sudah selesai nih di Indonesia hai 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 very hai 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 kita masuk ke video karena tripe saya terbawai yang males nah habang males harus masuk-masuk keyboard nanti silahkan buat playlist contoh seperti ini ini udah masuk nih ketemu klana klik itu nanti kita bisa masuk ke video contoh nih kalau yang males masuk memasukkan keyword ataupun ketika mau nggak mau ngetik-ngetik nanti silahkan buat playlist seperti ini tapi kita mix video play playlist tersebut satu kelas tuh ada beberapa video dari klana dan video video orang lain nih siang gak mau males enggak buatkan playlist lah itu nanti kita play random seperti ini tuh punya ini kita klik itu ini sama kalau ini model playlist bisa lebih kalau lebih kita menggunakan playlist lebih santai nggak usah kita gunakan apa ketik-ketik lagi eh ini makanya dengan dengan cara seperti ini jam tayang akan masuk tanpa drop karena gua sudah mencobanya beberapa kali dan jam-jam tayang tidak pernah drop dan berhasil dimonetisasi deh untuk manual kita mencari keyword itu lebih bagus nanti silakan saja bisa digunakan mau yang kita bikin playlist jadi kita nanti buat videonya disini ada playlist Hai mana konten playlist nih nanti silahkan yang mau buat playlist seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini maka video ini akan teroplos akan dioplos dengan video-video orang lain a fungsinya biar apa biar channel kita terekomendasikan oleh video-video yang ada di sini oke nah seperti ini kita bisa tinggal yang penting kita ada aktivitas mulai dari klik seperti ini kayak gerak kesini karena kalau kita ini terlalu tertutup maka jam tayang kadang tidak masuk dan akan terjadi kebocoran ini atau nanti kita gunakan tiny stack untuk menggerakkan moskita berurang-urang ketinggal tinggalkan ini seharian maka jam tayang akan masuk juga penting ada aktivitas dari gerak moskotek oke seperti ini untuk materi sekarang nanti gua akan membahas lagi tentang YouTube jangan lupa untuk di like dan di subscribe dan di komen Oke request saja pertanyaan di kolom komentar untuk pembahasan YouTube terima kasih